Seorang pelaku pembunuhan pemilik warung remang-remang di daerah Pantura, Jawa Barat akhirnya tertangkap petugas kepolisian. Diketahui pelaku tega menghabisi nyawa korbannya, lantaran disebut loyo saat perhubungan padat. Warga Pantura digegerkan dengan ditemukannya pemilik warung remang-remang dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Diketahui pemilik warung yang bernama Isa merupakan korban pembunuhan teman kencannya. Saat ditemukan, korban dalam kondisi tidak mengenakan pakaian dan tertelungkup di belakang pintu kamar serta tangan terikat dan mulut korban tersumpal kain. Korban ditemukan oleh tetangganya yang saat itu melihat pintu warung dalam keadaan terbuka. Saat masuk ke dalam warung, korban sudah tidak bernyawa. Itu pas saya buka, ya ada di situlah. Sehingga bisa buka lebar. Pintunya kebuka sedikit aja pas saya nengok ada. Itu ada dia di bawah, udah saya langsung lari. Sudah lari. Akhirnya petugas Satres Krim Polres Subang berhasil mengamankan pelaku berinisial AS yang telah menghabisi nyawa korban pemilik warung remang-remang tersebut. Pelaku ditangkap saat hendak melarikan diri ke Yogyakarta. Pelaku mengaku dirinya sakit hati, lantaran disebut loyo oleh korban saat berhubungan badan. Kemudian pelaku diamankan, diambil keterangan dan sudah mengakui perbuatannya. Tidak ada motif-motif tertentu. Hanya karena penyebabnya sakit hati. Petugas pun mengamankan pakaian, spray, bantal serta handphone milik korban. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, INews melaporkan.